Sempat murka selesai dituding pelakor dalam rumah tangga Didi Mahardika dan Rosman Izzar, Cita-Citata kini pamer kemesraan bersama cucu Presiden Soekarno. Setelah sempat memutuskan tak aktif bermain media sosial, Cita-Citata akhirnya aktif kembali pada Kamis 21 Juli. Melalui Instagram story-nya, terlihat ia pamer kemesraan bersama Didi Mahardika yang akhirnya bercerai dengan Rosman Izzar. Tampak dalam unggahannya, Cita-Citata membagikan video bumerang saat dirinya bertopang dagu sambil melihat ke arah kamera. Sementara Didi Mahardika berada di belakangnya, keduanya kompak memakai baju serbah hitam. Ia mengurai alasannya meninggalkan sosmed karena ingin beristirahat setelah menghabiskan masa kontrak kerjanya. Penyanyi dangdut ini membantah tegas alasan dirinya vakum dari medsos karena dituding pelakor. Hubungan Didi Mahardika dan Cita-Citata kali pertama terundus publik saat keduanya terpargok sering jalan bersama. Saat itu, Cita-Citata pun dituding memiliki hubungan spesial dengan cucu Presiden Soekarno tersebut. Tuduhan itu sempat membuat Cita-Citata murka dan menegaskan jika dirinya butuh privasi. Cita-Citata kemudian mengakui dirinya pelakor yang diplesetkan sebagai penyuka lagu Korea. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. Terima kasih.